Nah disini banyak pemilihan nih di komentar-komentar di Instagram Ada yang berkomentar nih katanya sudah mulai curiga Jangan-jangan antara Azov dan Heiko Baterbekan sudah putus Dan jangan-jangan antara Heiko dan Azov Sudah mempunyai pacar masing-masing dan tidak bersatu kembali Itu salah satu komentar di Instagram Di Youtube Bapak Min juga ada yang berkomentar seperti itu Selanjutnya ada juga yang berkomentar nih Cincin tidak menjadi patung tentang seorang itu Dan misalnya itu menjadi senangat mencapai Ini ada yang berkomentar di Youtube Bapak Min Dia mencapai seperti itu Nah tetapi masih lebih banyak yang mendoakan Yang selalu menjumpai hubungan Azov dan Heiko Bagaimana kebanyakan menemukan mereka Tidak pernah terlihat bersama lagi Tapi mereka ini Para fan-fan sejati masih terus mendoakan Azov dan Heiko Baterbekan agar bersatu dan satu paket kembali Oke buat sahabat semua dimanapun berada Mungkin kalian pernah ingat dengar kata-kata Salah satu ramal kontak yang ramal teman yang menggunakan Azov dan Heiko Baterbekan ini Bakal dipisahkan dan bakal bersatu kembali Mungkin kalian semua masih ingat akan hal tersebut Nah ini terjadi ya saat-saat ini ya Azov dan Heiko sudah mulai dipisahkan Dalam arti yang dipisahkan bukan berarti Azov dan Heiko putus dalam hubungan bercita Belajar tapi dipisahkan untuk sementara Tidak pernah salah ya Karena mereka pun harus mengumpulkan Untuk masa depan mereka dan mengejar karir mereka Kalau masalah percintaan Atau masalah mereka menikah Kalau Tuhan sudah menghendaki Bagaimana terjadi Ya terjadilah Jadi intinya kita pasarkan saja dan terus berdoa ya Karena jodoh tidak akan kemana Kau walaupun berpisah Pasti akan bertemu kembali Oke buat semuanya kita lihat aja nih Kenangan-kenangan kebersamaan adab dan Heiko Patropegan yang selalu kita nantikan Nantikan saat ini Check it out Terima kasih telah menonton